Jadi topik kita hari ini berbicara tentang identifikasi dan perumusan masalah pada penelitian. Jadi sebelumnya kan kita sudah membahas penelitian-penelitian pada bidang ilmu komputer dan tahapan-tahapan penelitian pada bidang ilmu komputer. Nah, pada minggu ini kita berbicara tentang ini ya, identifikasi dan perumusan masalah penelitian. Nah, kalau di tahapan proses penelitian, dia di bagian nomor 1 dan nomor 2. Jadi seperti yang saya sampaikan di sebelumnya, pada saat Anda mau melakukan penelitian ke suatu perusahaan, ke suatu objek penelitian, terlebih dahulu Anda harus mampu mengidentifikasikan masalah-masalah yang ditemui, masalah-masalah yang ada di objek tersebut. Jadi identifikasi ini merupakan tahapan awal di dalam penelitian yang dilakukan. Kemudian setelah kita mengidentifikasikan masalah yang ada, mungkin sangat banyak sekali masalah yang ditemui. Nah, selanjutnya kita harus melakukan perumusan masalah. Perumusan masalah ini kita merumuskan apa-apa saja masalah yang akan kita bahas nantinya. Di dalam perumusan masalah, di sini ada beberapa cara untuk merumuskan masalah-masalah yang ditemui. Yang pertama, masalah itu dirumuskan dalam bentuk pertanyaan, research question, yang LQ. Di mana itu berfokus pada dependent variable atau pada yang akan diteliti. Jadi artinya variable yang akan diteliti atau objek yang akan diteliti, topiknya itu, disitulah kita merumuskan pertanyaan yang akan kita ajukan di dalam penelitian itu tadi. Kemudian yang kedua, perumusan masalah itu hendaknya jelas dan padat. Jadi jangan berteli-teli istilahnya. Jadi memang ringkas, jelas, dan padat. Kemudian ini, rumusan masalah harus berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Jadi implikasi adanya data. Jadi implikasi ini diharapkan nantinya, masalah yang diselesaikan itu berdampak pada objek yang diteliti, sehingga mampu menyelesaikan masalah pada objek tersebut. Artinya memang ada data yang perlu diambil dan perlu diteliti, kemudian ada nantinya solusi yang diberikan terhadap masalah yang ditemui. Itulah yang dinamakan implikasi. Harus ada sampel datanya. Jadi suatu rumusan masalah, tapi kita melihat datanya tidak mungkin diambil, itu berarti tidak akan mungkin bisa diselesaikan. Jadi itu harus dihindari. Itu maksud dari pernyataan nomor tiga. Kemudian nomor empat, rumusan masalah dasar dalam membuat hipotesa. Jadi rumusan masalah dasar untuk membuat hipotesa. Hipotesa ini dalam artian perkiraan atau hasil yang kita harapkan nantinya apabila penelitian itu sudah selesai yang kita lakukan. Jadi hipotesa ini dapat diartikan kesimpulan awal, kesimpulan awal di dalam melakukan suatu penelitian. Sebagai contoh, misalnya begini. Kita kan berbicara tentang topik atau judul penelitian. Kita berbicara tentang topik atau judul penelitian. Jadi di sini ada satu topik. Bagaimana analisis penerapan sistem pendukung keputusan dalam pemilihan mahasiswa berprestasi menerapkan metode simple additive acting. Jadi kalian coba baca-baca skripsi. Dari awal, pertemuan awal kan sudah saya arahkan. Misalnya ada judul skripsi seperti ini. Ada judul skripsi seperti ini. Nah pertanyaan penelitian pada skripsi itu biasanya seperti ini. Pertanyaan, perumusan masalah yang ada di dalam skripsi tersebut biasanya seperti ini bentuknya. Bagaimana proses yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi di sini topiknya tentang mahasiswa berprestasi. Itu variabelnya. Mahasiswa berprestasi. Jadi ini yang kita kaji. Berarti harus ada data-data tentang mahasiswa tadi. Data-data tentang mahasiswa tadi yang mau diteliti, yang mau diambil sampel datanya. Nah di sini mahasiswa itu tadi dipilih dari beberapa mahasiswa yang ada, dicari mana yang berprestasi. Nah setelah melakukan pemilihan, di sinilah menjadi suatu permasalahan. Bagaimana proses yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pemilihan. Jadi pemilihan yang dilakukan tadi itu efektif atau tidak. Itu maksudnya. Nah itu masalah yang diangkat. Sebagai contohnya. Sehingga pemilihan mahasiswa berprestasi itu bisa saja dilakukan. Namun terkadang permasalahan yang ditemui, mungkin pemilihan yang dilakukan terkadang tidak objektif gitu. Karena melihat hanya kepada kriteria-kriteria tertentu saja. Misalnya kalau mahasiswanya aktif, kedekatan mahasiswa, mungkin itu paling utama gitu. Karena kecenderung pemilihan itu seperti itu. Kemudian mungkin begini, mungkin dengan IPK-nya tertinggi, langsung dikatakan bahwa mahasiswa itu berprestasi gitu. Jadi belum tentu itu terjadi gitu. Nah, jadi pemilihan itu bukan tidak bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Bisa dilakukan. Namun permasalahan yang muncul di sini, apakah pemilihan yang dilakukan itu efektif? Nah, bagaimana proses untuk meningkatkan efektivitas di dalam pemilihan tadi? Itu maksud pertanyaan di nomor satu itu tadi. Artinya apa? Agar ke depan pemilihan mahasiswa berprestasi itu menjadi lebih baik lagi. Itu tujuan dari penelitian ini. Nah, masalah yang kedua dirumuskan. Bagaimana penerapan metode SAW dalam pemilihan mahasiswa berprestasi? Nah, ini tadi. Jadi di sini, ini menggunakan penelitiannya sistem pendukung keputusan bidangnya. Jadi sistem pendukung keputusan itu salah satu bidang di sistem informasi dengan tujuan membantu pimpinan di dalam menghasilkan suatu keputusan. Maka itulah dinama sistem pendukung keputusan. Nah, agar keputusan yang dihasilkan lebih baik, dibutuhkan solusi berupa metode di dalam penyelesaiannya. Jadi dibutuhkanlah dia metode-metode agar pemilihan yang dilakukan itu menjadi lebih baik. Nah, metode ini dikenal dengan namanya metode simple addictive acting. Nah, itu tadi. Kemudian, kita lihat lagi permasalahan yang nomor tiga. Seberapa besar peningkatan optimalisasi pemilihan mahasiswa berprestasi setelah menerapkan sistem pendukung keputusan? Nah, di sini perlu dianalisis kembali. Jadi inilah dinamakan analisis penerapan sistem pendukung keputusan. Jadi setelah kita terapkan, kita analisa seberapa besar optimalisasi pemilihan mahasiswa berprestasi yang kita lakukan menggunakan sistem pendukung keputusan. Nah, itulah dia permasalahan yang misalnya dari judul ini tadi. Jadi kembali di awal tadi kan dikatakan, rumusan masalah itu harus berisi implikasi. Implikasi itu dalam artian gini, Anda yakin data mahasiswa ini bisa diperoleh dengan baik misalnya? Ini data mahasiswa ini bisa diperoleh? Itu maksudnya. Jadi dengan adanya keyakinan itu tadi, berarti implikasinya itu akan bisa terlihat dengan pemilihan yang dilakukan. Artinya berdampak terhadap proses pemilihan mahasiswa berprestasi. Artinya menjadi lebih baik. Kemudian di sini dikatakan, rumusan itu adalah bentuk pertanyaan dan fokus pada variable apa yang akan diteliti. Depend dari variable yang tergantung. Artinya memang variable itu yang menjadi topik permasalahan kita. Jadi seperti ini, topiknya itu tentang pemilihan mahasiswa berprestasi. Jadi sesuai dengan topik kita di judulnya seperti itu juga. Jadi sistem yang mau diuji juga ini, metode SAW ini tadi dalam pemilihan mahasiswa berprestasi tadi. Nah seperti inilah contoh kita membuat suatu rumusan masalah. Permasalahan yang baik memiliki tiga ciri utama, yaitu memiliki nilai penelitian. Dalam arti bahwa permasalahan tersebut masih bersifat asli atau original. Menyatakan suatu hubungan dengan bidang lain, serta dapat diuji kebenarannya. Jadi permasalahannya itu asli. Asli itu tadi memang betul ada di suatu pusat masalah, memang betul ada. Bukan dibuat-buat. Bukan dibuat-buat permasalahan itu. Kemudian memiliki nilai penelitian. Artinya, oh itu tadi ya. Memiliki nilai penelitian dalam artian masalah itu memang betul ada. Terjadi di dalam suatu akademik, atau institusi, atau objek penelitian. Dimana itu nantinya bisa berhubungan dengan bidang yang lain. Dan dapat diuji kebenarannya. Nah ini tadi, memiliki nilai penelitian. Artinya memang layak dia diteliti. Visible. Visible itu di sini, permasalahan tersebut hanya dapat dipecahkan. Nah, permasalahan tersebut dapat dipecahkan. Tersedianya data dan metode untuk memecahkan masalah. Tersedianya biaya dan dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. Itu maksudnya visible. Jadi visible ini nantinya bisa menghasilkan implikasi yang baik. Implikasi ini hasil dari penelitian tadi. Jadi memang permasalahan yang diteliti itu memang harus yakin itu bisa dipecahkan. Bisa diselesaikan. Bisa diambil datanya. Dan metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah sesuai. Ada biaya dan dapat diselesaikan dalam waktu yang wajar. Jadi dalam artian begini. Anda membuat skripsi, skripsi itu dilakukan dalam waktu 6 bulan. Itu wajar. Tapi kalau sudah skripsi dalam waktu 2 tahun, itu enggak wajar. Atau 1,5 tahun itu enggak wajar. Karena skripsi itu memang diperuntukkan hanya untuk 6 bulan. 6 bulan pasti selesai. Nah, ada suatu masalah. Memang betul terjadi. Tapi pada saat Anda asumsikan, masalah itu hanya bisa diselesaikan dalam waktu 2 tahun. Nah, sebaiknya jangan diteliti. Yang enggak tamat-tamatlah kita. Itu maksudnya visibel ini tadi. Kemudian sesuai dengan kualifikasi peneliti. Artinya sesuai dengan bidang minatnya. Bidang peneliti tadi. Artinya bahwa permasalahan yang diangkat menarik minat bagi peneliti. Serta sesuai dengan kualifikasi yang ada atau bidangnya. Jadi Anda informatika. Anda informatika. Nah, ini yang sering terjadi di kalangan mahasiswa yang sedang skripsi. Dia sadar bahwa dia itu prodinya itu teknik informatika. Tetapi skripsi yang mau diangkat menjadi penyelesaiannya di skripsi itu adalah di pembelajaran. Nah, ini kan sebenarnya agak melenceng. Jadi dia itu di bidang informatika. Di bidang informatika berarti kan dia menggunakan metode-metode di dalam menyelesaikan suatu masalah. Nah, yang mau diselesaikan itu permasalahan di bidang pendidikan. Yaitu apa? Dia membuat aplikasi pembelajaran. Nah, itu yang agak kurang sesuai. Kenapa? Aplikasi pembelajarannya dia buat pakai metode CBI, Computer Based Instruction, misalnya. Atau CIE, Computer Added Instruction, misalnya. Atau yang lainnya. Ya kalau menurut saya sih sebenarnya itu enggak sesuai dengan bidangnya. Nah, bidang informatika. Tetapi kalau dia membuat pembelajaran tadi menggunakan software dengan bantuan metode yang ada di informatika, itu cocok. Pengembangan aplikasi pembelajaran. Menganut penyelesaian pembuatan software itu menganut dari metode-metode pengembangan yang ada di informatika. Itu cocok. Tapi kalau melihat dari kontennya, yang enggak sesuai dengan bidang dia. Karena dia apa? Informatika. Dia membuat software pembelajaran. Nah, itu kan enggak segampang itu membuat software pembelajaran. Ada capaian dari setiap materi itu ada capaian yang mesti diperoleh. Itu tadi. Jadi harus sesuai dengan kualifikasi ya bidangnya. Ada empat langkah penting yang harus dilakukan dalam membuat suatu perumusan masalah. Langkah pertama, tentukan fokus penelitian dulu apa. Ini tadi. Kita mau menelitian tentang apa. Itu yang pertama. Supaya ini tidak melebar ke permasalahan yang lain. Yang permasalahan yang lain. Langkah kedua, cari berbagai kemungkinan dari berbagai faktor yang ada kaitannya dengan fokus penelitian tersebut yang dalam hal ini dinamakan subfokus. Jadi dari fokus yang ada, bentuklah, carilah beberapa subfokus. Tapi dia mendukung dari fokus penelitian yang ada. Kemudian yang ketiga, di antara faktor-faktor yang terkait, adakan pengkajian faktor mana yang paling menarik untuk ditelah. Kemudian tetapkan faktor apa saja yang akan dipilih. Jadi ini langkah ketiga. Tujuannya supaya menjadi, supaya jelas fokus apa yang akan dikaji atau ditelah di dalam penelitian. Kemudian langkah keempat, kaitkan secara logis faktor-faktor subfokus yang dipilih dengan fokus penelitian. Jadi dari subfokus penelitian yang ada, coba dikaitkan dengan fokus penelitian ini tadi, yang telah dipilih tadi atau yang akan dikaji. Ini tahapan-tahapan di dalam membuat suatu rumusan masalah. Jadi dalam melakukan penelitian, perlu dilakukan penentuan permasalahan, identifikasi masalah secara jelas dan sederhana. Jadi tujuannya itu mentransformasikan topik agar bisa dikelola. Nah tanpa adanya permasalahan, penelitian ini tidak akan bisa dilaksanakan. Jadi perumusan masalah itu penting. Mencari suatu masalah di dalam topik penelitian itu hal yang paling utama. Karena itu yang akan diselesaikan. Jadi kalau tidak ada masalah di dalam suatu penelitian, ngapain dipeliti? Itu maksudnya ya. Contoh dari abstrak terhadap ini misalnya. Nah ini contoh dari suatu penelitian, abstraknya seperti ini. Jadi abstrak itu kan suatu hal yang dimulai dari awal penelitian hingga akhir sebenarnya. Nah bagaimana pembuatan suatu abstrak dalam penelitiannya ini seperti ini. Ini contohnya. Ini saya berikan tujuannya supaya kalian bisa nantinya membuat abstrak di dalam penelitian kalian. Jadi dari abstrak yang ada di sini, bisa terlihat apa yang mau dilakukan. Seperti ini. Penelitian ini memberikan penjelasan tentang bagaimana mengenalisa. Nah di sini kan jelas. Itu contoh dari suatu abstrak. Kemudian dicontoh lagi abstrak yang model kedua seperti ini. Kemudian ini lagi contoh abstrak. Di sini pada abstrak ini harus terlihat hasil sementara dari penelitian yang ada. Ini contohnya. Kalau masih hanya judul berarti apa yang akan Anda kaji di dalam penelitian itu dijelasin di sini. Apa masalah yang Anda temui, jelasin. Apa solusi dari penyelesaian masalah dijelasin. Dan apa yang mau Anda teliti, dijelasin. Tiga hal itu ya di dalam pembuatan abstrak. Kemudian, ini juga lagi. Ini tentang perumusan masalah. Permasalah yang ingin dikaji sebaiknya diuraikan mulai dari permasalahan secara umum hingga akhirnya terbentuk suatu permasalahan yang lebih khusus spesifik. Jadi, banyak nantinya ditemui permasalahan-permasalahan di dalam pusat penelitian. Tapi, itu nantinya harus terbentuk suatu permasalahan yang lebih khusus dan spesifik. Kemudian, pencarian topik permasalahan ini perlu adanya pemahaman terhadap objek yang ingin diteliti. Baik melalui fenomena-fenomena yang ada, teori, hipotesis, maupun eksperimen. Jadi, pada saat kalian mau melakukan penelitian, kalian harus betul-betul memahami objek yang akan diteliti, bukan hanya sekedar kawan kesana ikut kesana ketemu ini langsung diteliti, itu tidak. Tapi, Anda harus melihat fenomena-fenomenanya, hal-hal yang ditemui sehubungan dengan permasalahan itu tadi, topiknya itu tadi. Termasuk teori-teori, eksperimen, hipotesis dari eksperimen yang ada, itu harus Anda cari juga. Kemudian, pencarian sumber-sumber literatur yang mendukung pemencahan masalah. Nah, ini sumber literatur juga penting. Jadi, pencarian sumber literatur ini dalam artian daftar pustaka nantinya, ya Anda harus penuhi. Seperti di sini kan, pemahaman terhadap objek yang ingin diteliti. Di sini kan berarti membutuhkan literatur. Oke, ini digambarkan dalam ini, puzzle di bawah ini, seperti ini. Seperti ini contohnya. Jadi, literatur review ini kita membuat suatu kerangka atau framework yang dibentuk dari beberapa jenis artikel. Makanya itu pada saat Anda melakukan penelitian, Anda baca dulu beberapa artikel yang sejenis. Buat nanti puzzle-puzzle-nya. Sehingga semuanya itu terbentuk potongan-potongan. Nah, Anda mau membuat yang mana sekarang itu? Seperti di jambar ini, kita berbicara tentang teknologi komunikasi. Kemudian kita ada bicara tentang globalisasi. Kemudian ada format masyarakat informasi. Kemudian, course made on information social. Nah, ini semuanya kita mau mencari keterhubungannya dengan teknologi informasi yang ada. Itu maksudnya. Jadi, membaca literatur ini membentuk suatu kerangka framework. Di mana dia dari beberapa artikel atau riset yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan itu sejenis dengan penelitian yang mau dikaji. Nah, jadi dari pembahasan yang saya lakukan tadi, disinilah yang seharusnya Anda sudah mulai merangkum latihan yang saya instruksikan di awal. Jadi, bidang penelitian Anda. Jadi, penelitian ilmu komputer itu kan banyak. Di pertemuan sebelumnya kan sudah disampaikan. Nah, coba Anda mau di bidang yang mana. Makanya itu Anda harus baca-baca dulu bidang-bidang yang saya jelaskan di atas sebelumnya. Kemudian, coba ini tulis nomor 2-nya apa, nomor 3-nya apa. Kemudian, identifikasikan dan rumuskan permasalahan yang pada penelitian Anda. Ya, ini tadi. Ini mendukung yang di latihan yang sebelumnya saya sampaikan. Membuat rangkuman dari metode penelitian terhadap skripsi yang Anda baca di perpustaka. Ini sebagai contoh, kita ambil ini bidang penelitian kita di sistem pendukung keputusan. Ini salah satu bidang yang ada di sistem informasi atau rekanis perangkat lunak. Bisa lah ini tadi ya. Kemudian, judul sementaranya buat ini dia. Sistem pendukung keputusan. Nah, ini coba dicari di apa lah? Di skripsi. Coba baca-baca. Kalian mau ambil yang mana? Dan di sini contoh yang saya buat misalnya. Judul sementara penelitian. Nanti kan ada tugas juga. Jadi, apa judulnya? Nah, coba Anda tentukan. Nah, kemudian, Buatlah problem statement pada abstrak terkait penelitian Anda. Jadi, kalau sudah ada judul, buatlah masalahnya. Nyatakan masalah-masalahnya. Pada abstrak terkait penelitian Anda. Jadi, abstrak itu sebenarnya sih, kalau dari ini, dari latihan aja dulu. Dari latihan-latihan aja dulu. Kan di skripsi itu kan sudah ada abstrak. Kemudian, tentukan masalahnya apa. Kemudian, identifikasikan dan rumuskan masalah pada penelitiannya. Jadi, kalau misalnya seperti ini. Ini judulnya. Sistem pendukung keputusan penerimaan mahasiswa baru dan menerapkan metode rank-order centroid. Berarti penerimaan mahasiswa baru. Berarti di sini harus dinyatakan masalah yang ingin diteliti, yaitu bagaimana proses yang dilakukan di dalam penerimaan mahasiswa baru pada Universitas Budi Dharma. Gitu maksudnya. Bagaimana proses atau prosedur yang dilakukan dalam penerimaan mahasiswa baru pada Universitas Budi Dharma. Nah, permasalahan nomor dua bagaimana? Di sini kan menerapkan metode rank-order centroid. Dan simple additivity. Nah, rank-order centroid ini untuk pembobotan. Jadi, dibuatlah permasalahannya. Bagaimana menghasilkan bobot, nilai bobot pada tiap-tiap kriteria di dalam penerimaan mahasiswa baru. Nah, itu tadi. Jadi, di dalam penerimaan mahasiswa baru ada kriteria-kriteria yang ditentukan. Contoh yang pertama adalah memiliki nilai ujian nasionalnya. Nilai ujian nasional. Itu ada kriteria yang pertama misalnya. Kriteria yang kedua apa. Terus selanjutnya. Nah, identifikasikan dan rumuskan masalah pada penelitian Anda. Nah, itu tadi ya. Jadi, itu saja materi yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita minggu ini.